Halo co-friends, pada soal ini ada sebuah benda yang bergerak di dalam bidang lingkaran vertikal. Kita diminta untuk menghitung besarnya gaya normal benda pada kedudukan terendah dan tertinggi. Di soal ini diketahui bahwa kecepatan benda adalah 20 meter per sekon, kemudian jari-jari lingkaran vertikalnya adalah 2 meter, masa bendanya adalah 200 gram, dan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan pada soal ini di bagian A adalah gaya normal benda di titik terendah, dan bagian B adalah yang ditanyakan gaya normal benda pada kedudukan tertinggi. Di soal ini dapat kita lihat bahwa semua satuannya adalah meter, maka kita di sini akan mengubah satuan dari masa bendanya menjadi kilogram, sehingga kita dapatkan masa bendanya adalah 0,2 kilogram. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan persamaan untuk hukum Newton yang kedua, tetapi gayanya akan kita ganti menjadi gaya sentripetal sehingga kita dapatkan persamaan sigma Fsp sama dengan masa benda dikalikan dengan kecepatan benda dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lintasannya. Kenapa kita gunakan gaya sentripetal? Karena gaya inilah yang membuat benda tetap bergerak melingkar. Untuk mengerjakan soal yang A, kita perlu gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada gaya normal yang arahnya ke atas dan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Gaya normal dikurangi dengan gaya berat benda sama dengan masa benda dikalikan dengan kecepatan benda dikuadratkan dibagikan dengan jari-jari lintasan lingkarannya. Jika gaya beratnya kita uraikan, maka kita akan mendapatkan persamaan. N dikurang masa benda dikalikan dengan gaya gravitasinya sama dengan masa benda dikalikan dengan kecepatan benda dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lintasan. Di sini N dikurang masa bendanya adalah 0,2 kg dikalikan dengan gaya gravitasinya 10 meter persekon kuadrat, sama dengan masa bendanya adalah 0,2 kg dikalikan dengan kecepatannya yaitu 20 meter persekon dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lintasannya yaitu 2 meter. Maka di sini kita dapatkan N dikurang 0,2 dikali 10 adalah 2 sama dengan 0,2 dikalikan dengan 20 dikuadratkan yaitu 400 dibagi dengan 2. Di sini N dikurang 2 sama dengan 0,2 dikali 400 dibagi dengan 2 adalah 40. Maka kita dapatkan gaya normal benda di titik yang terendah adalah 40 ditambah dengan 2 yaitu 42 Newton. Untuk mengerjakan poin B kita juga perlu menguraikan gaya-gayanya terlebih dahulu. Di sini ada gaya normal yang arahnya ke bawah dan di sini juga ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Maka di sini gaya sentripetalnya sama dengan N ditambah dengan W sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Di sini gaya beratnya jika kita uraikan akan kita dapatkan persamaan. N ditambah masa dikalikan dengan gaya gravitasi sama dengan masa dikalikan dengan kecepatan benda dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lintasan. Di sini N ditambah masa bendanya adalah 0,2 kg dikalikan dengan gaya gravitasinya yaitu 10 meter persekon kuadrat. Sama dengan masa bendanya adalah 0,2 kg dikalikan dengan kecepatannya yaitu 20 meter persekon. Kita kuadratkan dibagi dengan jari-jari lintasannya yaitu 2 meter. Di sini N ditambah 0,2 dikali 10 adalah 2. Di sini 0,2 dikali dengan 20 dikuadratkan yaitu 400 dibagi dengan 2. Sehingga di sini kita dapatkan N ditambah 2 sama dengan 0,2 dikali 400 dibagi 2 itu adalah 40. Maka gaya normal benda pada kedudukan tertinggi adalah 40 dikurangi dengan 2 yaitu 38 newton. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.